Bagaimana komentar tokoh politik mengenai putusan MK tentang pilkada pada hari ini? Saya sudah bergabung dengan kami, ada politisi PDIP, Pak Ganjar Raperanowo. Langsung saya sapa, selamat sore Pak Ganjar. Assalamualaikum, saya selalu Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, silakan Pak direspon komentar Anda seperti apa. Putusan MK hari ini ada dua ya, putusan nomor 60 dan juga nomor 70. Tapi yang paling di-highlight adalah soal pencalonan dari calon kepala daerah yang tidak perlu lagi kursi DPRD, Pak. Ya, bukan tidak perlu. Itu ada range-nya di masing-masing yang ada syarat threshold ya. Jadi yang diperlukan hari ini ada dua. Buat kami dari PDI Perjuangan atau dari Partai Politik, tentu yang pertama adalah melakukan konfirmasi ulang, memastikan kerjasama-kerjasama politik yang sekarang sudah dilakukan dengan partai-partai lain di beberapa daerah. Yang kedua tentu, di beberapa peluang yang kita bisa maju sendiri, pasti kami akan mendorong kader sendiri untuk bisa maju. Dan yang di sisi lain tentu, ini perlu inisiatif yang mesti dilakukan oleh KPU agar PKPU-nya segera dibuat. Kan, KPU-nya sudah mendapatkan tunjangan, sudah naik 50 persen. Wah, pasti ini kerjanya jauh luar biasa. Kalau perlu, malam ini rapat begitu ya. Suratnya disampaikan pada pemerintah, pada DPR, agar kemudian PKPU-nya diulang. Atau barangkali inisiatif dari kawan-kawan komisi 2 DPRDRIU untuk memanggil dan segera menyiapkan syarat-syarat teknisnya begitu. Bapak DPR optimis begitu ya, waktu sepekan yang cukup singkat ini akan ditetapkan PKPU-nya Pak Ganjar? Ya, kita bukan hanya sekedar optimis karena kita ada kepanjang tanganan kita yang ada di parlemen agar komisi 2, minimal poksi 2 dari fraksi BDI Perjuangan untuk berinisiatif memanggil. Saya kira semua partai pasti punya keinginan dan kepentingan untuk itu. Maka, siapa yang paling berinisiatif itu yang akan memudahkan kerja-kerja administratif dalam waktu yang sangat pendek ini. Kalau kita meng-highlight juga Pak Ganjar, jika PKPU sudah nanti terbit, tentu ada peluang besar PDP akan mengajukan calonnya di kursi Pilkada Jakarta begitu ya. Nama yang sangat tersebut adalah nama Pak Anies dengan Henrar Prihadi. Ini jadi diusung tidak nanti? Kita ada peluang di seluruh provinsi ya, dan sudah kita hitung mana-mana yang kita bisa mengusung sendiri. Apakah itu di Banten, di Jabar, di DKI, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur rasanya sudah pasti dan beberapa provinsi lain yang ada di luar Jawa. Maka saya katakan tadi, kita akan mengkonfirmasi ulang kerjasama partai politik yang sudah ada dan menyiapkan di daerah-daerah strategis. Kalau DKI sebenarnya kita siap dengan skenario apapun. Skenario yang kemarin direncanakan dan ternyata MK memutuskan sehingga harus mengulang, maka saya kira akan terjadi perubahan yang cukup signifikan di DKI dan di Banten saya kira. Di Jabar kita menjadi punya peluang juga, dan kemudian kita tidak terlalu repot-repot. Yang dulu barangkali ada senario bahwa BDI perjuangan akan disendirikan, rasa-rasanya dengan putusan MK kita akan bisa berkolaborasi atau kita menyiapkan kader sendiri. Sehingga hari ini kawan-kawan di DPP juga sedang menyiapkan rapat itu, karena kita sedang rapat maraton dan pas hari ini ada putusan MK, maka itu menjadi perbincangan kita yang hari ini sedang kita siapkan dengan baik. Khusus Jakarta menyiapkan kader sendiri juga begitu ya Pak, ya Pak Ahok berarti yang akan maju? Kita akan menyiapkan kader sendiri dan kader kita cukup banyak, ya Pak Ahok salah satunya. Kalau Pak Anies masih belum menjadi hal yang positif Pak di perbincangan DPP dan juga Bu Ketum? Ya kalau saya kader BDI perjuangan saya akan dukung kader sendiri, karena itulah penghormatan dan kepercayaan diri, sekaligus apa yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kaderisasi berjalan dengan baik. Kalau yang di luar kader kita, kita tidak berbincangkan sekarang. Baik, dengan partai mana saja Pak Ganjar, PPDP menjalankan komunikasi sejauh ini, apalagi tanggal 27 sudah dekat? Oh enggak, kalau kita sudah bisa mengusung sendiri dan seluruh partai kan sudah berkelompok di sana. Kecuali nanti partai yang sudah bersatu di satu kelompok, yang kemarin kalau nggak salah ada 12 partai yang khusus DKI ya, mereka masih konsisten, ya kita tentunya akan menjadi penyeimbang mereka, dan tentu pasti akan ada muncul calon-calon yang lain, dan saya hakul yakin di seluruh daerah ini akan meriah sekali. Betul-betul pesta yang rame sekali, karena hampir partai-partai yang bisa bergabung, pasti akan mencalonkan pilihannya masing-masing. Saya tidak membayangkan ini luar biasa rame-nya nanti. Jadi ya, saya tidak tahu apakah di kelompok-kelompok yang kemarin sudah bergabung, yang berharap ada kotak kosong itu, kemudian akan merevisi diri. Sekarang seluruh pimpinan partai akan diuji betul-betul dengan keputusan ini. Adakah keberanian, punya kah kader, dan siapkah bertarung dengan fair, begitu ya. Dan sekali lagi kita harapkan KPU nanti akan menjadi wasit yang adil, karena sekali lagi tunjangannya sudah naik loh, gitu. Baik, berarti ada dorongan begitu ya Pak ya, dari PDIP, agar segera PKPU ini disahkan, atau direvisi begitu di teman-teman, RPR dan juga pemerintah, akan konsultasi oleh KPU begitu ya Pak Ganjar. Harapannya kemudian bagaimana Pak, di pilih keadaan nanti, kalau Lantri kena katakan, di berapa daerah sudah mantap, tanpa koalisi, tanpa komunikasi dengan partai politik lain, dan mengusung sendiri? Ya ada dua yang sudah berkomunikasi, tentu kita harus menghormati kerjasama yang sudah berjalan dong. Maka kalaulah kemudian tidak ada perubahan, maka kita akan tetapkan dan kita akan berjalan terus. Itulah komitmen politik. Tapi seandainya ada review-review yang mesti dilakukan, tentu kita saling menghormati. Nah, kita tinggal membongkar database kita, seluruh kader kita yang sudah siap, atau siapapun yang kemudian hari ini sudah bekerjasama, untuk kita dorong. Maka di beberapa tempat, kita akan menguji diri kita, menguji partai-partai, menguji BDI Perjuangan, beserta kadernya, siapkah kemudian kita bisa berkontestasi dengan sehat. Jadi, kita siapkan itu dengan baik. Terakhir, Mas Ganjar, kapan akan dideklarasikan jawaban-jawaban kepala daerah di Jakarta, Jabar, Banten, dan daerah-daerah lainnya yang akan dihubungkan dalam waktu dekat? Tanggal 27 sudah dekat. Ya, karena PKPU-nya belum selesai, maka gelombang ini sekaligus akan menyapu nanti persiapan kita. Rencananya sih sebenarnya, di akhir minggu ini kita akan umumkan, pasti ini akan ada perubahan. Jadi, siap-siap CNN nanti terima undangan saya. Baik, kita tunggu undangannya dari Pak Ganjar dan juga PDIP untuk deklarasi tersebut. Terima kasih Pak Ganjar, Rapparano, politisi dari PDIP. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum.